Kenapa saya lihat by the side Lagi heboh-hebohnya mereka ini Untuk memakzulkan Jokowi Jadi sasarannya Sebenarnya untuk Melengserkan Jokowi Karena saya sudah melihat Mereka di mana-mana Sudah membuat sepanduk-sepanduk Jokowi mundur atau dimundurkan People power Mereka mulai memainkan itu sekarang Karena memang tujuannya ke sana Sebenarnya golnya di situ Gawangnya di situ sebenarnya Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini Cuma full saja, alat saja Tepat mereka lewat Supaya bisa menggerakkan mereka Menggerakkan orang-orang yang radikal ini Yang kilafah-kilafah ini Kan kalau mau digerakkan Harus ada pencetusnya Nah inilah dipakai Panji Gumilang ini untuk mereka bergerak Untuk mereka bisa Menggeliat lah istilahnya Karena 2024 kan sudah dekat sekali Jadi mereka sebenarnya Mau menggulingkan Jokowi RI 2 naik Menjadi RI 1 Jadi di situlah terbuka pintu Untuk kilafah naik Karena kalau RI 2 Tidak naik jadi RI 1 Susah mereka gitu Hey there Subscribe to my channel And also press this bell icon Oke sekarang kita bergeser kepada saudara kita Dan sebentar ya Mbak Noverina Solihin Abis ini saya mau sampai ke sana Ya salam Mbak Noverina Gak apa-apa nih Gak apa-apa deh Salam Pak Salam Salam Selamat malam Salam Pancasila Salam Pancasila Mbak Rina Iya maaf nih Sangat deh sekalian Mbak Noverina Biar tahu Ada wanita cantik disini Silahkan Saya sampai sebentar Mbak Noverina boleh Mbak Enro Oh ya boleh Boleh Ini ada yang keinginan namanya Silahkan Silahkan Mbak Noverina Ini apa kabar Ini Oi kabar bayi Kabar bayi Iya Itu diminta Supaya bikin live-nya Di YouTube-nya Tapi gak pernah bikin Iya Repot pak Repot Nantilah Kalau sudah longgar-longgar Waktunya Gimana pak Silahkan Sehat pak Sehat Supaya kita bisa diskusi Kayak gini Iya betul Iya saya Bersyukur malam ini Ternyata Pak Enro Live gitu Karena beberapa hari yang lalu Ya saya mau Nimbrung Sepertinya gak ada gitu Lagi gak live Atau lagi Ya gak live Itu ada empat hari ya Ada empat hari itu Mbak Rina Ah iya Saya pergi Tapi kemarin rame Kemarin Kemarin ada ya Dari kemarin-kemarin Sudah pada masuk Dan sekarang ini ada kan Dari apa Dari Al Jaitun Juga masih ada Oh iya Puji Tuhan Kemarin ada teman-teman Dan kemarin ada juga Yang nama saudara kita juga nih Martin Martin muncul Dan Martin membela Membela luar biasa ya Dan dia berkata Kayaknya Minggu ini Kepengin kesana nanti Kita gak tahu Saya bisa bersama-sama Dengan Martin Ke Al Jaitun Iya Pak Harus ya Selamat malam ya Bapak-bapak Bapak-bapak semua nih ya Gak ada ibu-ibu ya Ini kebetulan Bapak-bapak semua Aduh Iya oke Selamat malam ya Bapak-bapak semuanya Di dalam Kristus Kita Kita Semua sekarang Memang sedang disibukkan Perhatian kita Sedang fokus Ke satu sosok Yaitu Seh Panji Gumilang Saya melihat Memang ini By By design ya Pak ya Sudah disetting Sedemikian rupa Begitu ya Sehingga terjadi Kriminalisasi Terhadap Seh Panji Gumilang Dan Al Zaitun Karena apa yang mereka Tuduhkan ya Kepada Seh Panji Gumilang Maupun Al Zaitun Saya melihat Tidak berdasar Begitu kan Seperti dicari-cari Saja gitu ya Tidak berdasar Sama sekali Ujaran kebencian Apa gitu Saya Banyak sekali Mengikuti Apa namanya Ceramah-ceramah Dari Pak Panji Gumilang Tidak ada Satu kata pun Yang Bisa Dikategorikan Kedalam Penistaankah Atau Ujaran Kebenciankah Atau apa Bahkan saya Lihat Satu kali Mengucapkan Kata kafir Pun tidak pernah Ya Dari mulut beliau Tidak ada tuh Keluar Kafir Kafir Kalau yang lain kan Kofar kafir Kofar kafir Terus kan Tapi kalau dari mulutnya Seh Panji Gumilang Saya tidak pernah mendengarkan Meng kafir-kafirkan orang itu Tidak pernah gitu Itu yang diharamkan Sama siah ya Pasti diharamkan Sama siah Yang mengubarkan Itu diharamkan Untuk mengucapkan Kafir Kepada saudara Kan saudara-saudaranya Siah juga Silahkan Iya Jadi Apa gitu Ujaran kebencian Sama sekali Enggak Kalaupun beliau ini Punya pemahaman Yang berbeda Dalam memanai Mungkin Ayat-ayat Al-Quran Itu wajar Begitu Namanya juga Kita diberikan Kebebasan berpendapat Di negara ini Juga dijamin ya Jadi Setiap orang Boleh Memahami Sesuatu Dengan cara yang Berbeda-beda Yang penting itu Tidak Substansial Sifatnya Kalau dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan Tuhan Nah itu udah Sangat Substansial Bolehlah mereka Protes gitu Tapi kalau cuman Waktu sholat Perempuan dengan Laki-laki Sejajar Bukan bercampur ya Karena banyak yang Mengatakan Bercampur Itu gak benar Yang benar itu adalah Sejajar Jadi ada di sebelah kiri Perempuan Di sebelah kanan Laki-laki Bukan bercampur Kalau bercampur itu Beda gitu Ya kan Kalau kita di gereja Itu bercampur Kita gak bisa pilih Mau duduk di daerah Di mana yang laki-laki Saja Atau perempuan Saja Tidak gitu Kalau kita di gereja Bercampur Tapi kalau di Di apa Di Al Zaitun Itu Tidak bercampur Tapi Bersebelahan Berjejer Begitu kan Dan itu caranya Jauh lagi ya Jauh Jauh Betul Dan pun Kalau mau tabayun Ke Panjigu Milang Beliau kan Berjelaskan Dasar beliau pun Ada Begitu kan Kan dikatakan Bahwa Al-Quran itu Mengajarkan Wanita dengan Laki-laki itu Ya Sejajar Begitu Ya kan Sejajar Beliau kan sebut Al-Mu'minin Al-Mu'minat Ya kan Muslimin Wal-Muslimat Gitu Ya kan Jadi sejajar Nah itulah Yang dasarnya Yang beliau Jadikan dasar Dan orang-orang yang lain Yang tidak sependapat Ya boleh-boleh saja Begitu Jadi gak boleh Kayak Mui Seperti Mui ini Adalah yang maha benar Gitu Kalau tidak sesuai Dengan pendapat Mui Sesat Begitu kan Ya kan Tapi kan di atas langit Masih ada langit Kan begitu Kita tidak boleh Mengklaim diri kita Maha benar Yang maha benar itu Cuman Tuhan yang maha esak Kan begitu Ya kan Pencipta langit dan bumi Gitu Gak boleh Kalau berbeda pendapat Itu boleh Gitu Jadi jangan langsung Sesat Harus dihabisi Begitu kan Nah itu yang Membuat kacau Negara ini sekarang Nah kenapa Saya lihat By design Karena Ini Lagi heboh-hebohnya Mereka ini Untuk Apa Memakzulkan Jokowi nih Jadi sasarannya Sebenarnya untuk Melengserkan Jokowi Karena saya Sudah melihat Mereka Dimana-mana Sudah Membuat Sepanduk-sepanduk Joko Mundur ya Jokowi mundur Atau dimundurkan People power People power ya Mereka mulai Memainkan itu Sekarang Karena memang Tujuannya ke sana Sebenarnya Golnya disitu Gawangnya disitu Sebenarnya Gitu Panji Gumilang Dan Al Zaitun Ini cuma Puls aja Alat aja Gitu Tepat mereka lewat Gitu kan Supaya apa Supaya bisa Menggerakkan mereka Menggerakkan orang-orang Yang radikal ini Yang Kilafah-kilafah ini Gitu Kan kalau mau Gerakkan harus ada Pencetusnya kan Nah inilah Dipakai gitu Panji Gumilang ini Untuk mereka bergerak Untuk mereka bisa Menggeliat lah Istilahnya Karena 2024 kan Udah dekat sekali Gitu kan Nah jadi mereka Sebenarnya Mau menggulingkan Jokowi RI 2 naik Menjadi RI 1 Jadi disitulah Terbuka pintu Untuk Kilafah naik Karena kalau RI 2 tidak naik Jadi RI 1 Susah mereka Gitu Nah begitu Pak Ya tapi Mengerikan juga loh Mbak ya Sekarang gini aja Kalau misalkan itu adalah Apa namanya Sekarang Tujuannya ingin Menurunkan Pak Jokowi Berarti orang yang Didekat Pak Jokowi Juga sama aja dong Dia berkhianat Dia kan tujuannya Menyerang nih Menyerang daripada Siah nih Nah itu Tujuannya efeknya kepada Pak Jokowi Itu yang berbahaya Nah Pak Jokowi ini Kita gak tau nih Pak Kita gak tau Pak Jokowi ini Ngeh gak sih gitu Pasti ngeh lah Pasti ngeh Di belakangnya Atau di sebelah kiri Katanya kan Intel Cuman kita belum lihat Apa gitu Tindakannya yang Yang apa Karena ini gak bisa Lampat-lampat gitu Harus cepat gitu kan Harus cepat Bertindak Begitu Karena ini Sudah Tapi gini Kita Saya juga pernah mendengar Ini R2 ini kan cukup Berbahaya juga Dan lu Dengan Ahok itu Ya itu juga Begitu juga Itu kan dia yang mau Menghabisi Ulama-ulama Ahok harus dihabisi Hilangkan Ahok Habisi katanya Pak Habisi Habisi Ini saudara Begitu orang tipikal Kita lihat tipe Daripada si R2 Ini semestinya Berbahaya sekali Dan sekarang dia Sedang memainkan peran Dengan tujuannya Apa Untuk memakspulkan Ayah Pak Jokowi Pak Jokowi Nah itu Nah kita kan lihat Iya kan Sepertinya Sudah ada Ini ya Sudah ada Apa ya Mungkin Pembicaraan Atau kesepakatan Kita gak tahu Kok kayaknya Seirama gitu Semuanya gitu kan Kayak Mahfud MD Kok kita lihat Ini orang tahu hukum Apa enggak sih Gitu kan Kadang kita kan Ngomongnya kayak gitu Langsung aja Mengeluarkan tiga Apa namanya Tindakan untuk Panji Gumilang Pidana Administrasi Dari mana gitu Apakah dari laporannya Ridwan Kamil Sementara kita juga Pertanyakan Ridwan Kamil itu Membawa laporan Ke Mahfud MD Itu dari mana Sementara kan Belum terjadi Apa namanya Terbayun Masih janji itu Ya kan Dari MOI juga Mbak Rina Jadi MOI juga Kita berputar-putar Disitu nih Orang-orangnya Tapi si MOI-nya Si MOI-nya kan Waktu itu Bukan MOI ya Tapi memang Menyelusup Ada katanya Menyelusup ya Kedalam Waktu di gedung sate Dengan ketemu Dengan Pak Pak Panji Gumilang Katanya kan Ngaku sendiri Ada MOI Menyelusup disitu Katanya kan Nah itu kan Disitu sudah Berjanji Mau datang ke Al-Zaitun Ya kan Untuk Bertabayun Karena Pak Panji Bilang ya Harbi Al-Zaitun Karena lihat sendiri Disitulah Kejadiannya terjadi Lihat bagaimana Kan begitu Bukan di gedung sate Gitu Nah itu kan Belum terjadi Mereka belum datang Tapi ujuk-ujuk Ridwan Kamil sudah Bawa laporan Ke Mahfud MD Itu laporan apa gitu Apa yang dilaporkan gitu kan Sampai Sampai Sebegitu cepatnya Mengambil keputusan Langsung keluar Tiga macam Apa Tindakan hukum gitu Ini kan andeh Itu ada Pelanggaran pidana Itu sudah bahaya Saudara Itu pidana dari mana gitu Iya Didengar oleh baris krim Nah baris krim juga Tidak berpikir panjang Iya kan Baris krimnya juga sama Tidak berpikir panjang Tidak diselidiki dulu Gitu Nah ini Bahayanya Kita gak tau lah Karena susah sekarang Membedakan serigala Dengan Dengan domba itu Sudah susah Ya kan kita dengar Kasusnya dulu Daripada MKC Kan begitu juga Mbak Iya kan Mereka laporan Wah segala macam Didemo-demo-demo-demo Disambut oleh baris krim Langsung Langsung Iya Betul Sampai 6 tahun ya Tadinya 7 tahun Itulah Kasian kan Kasian sebenarnya Kan orang-orang Tapi mereka akan menerima nanti Ya Hukuman untuk mereka itu Sudah tersedia Mereka Menghukum orang yang Yang tidak bersalah Itu sangat bahaya Kalau gak di dunia Ya di sana nanti Ya di neraka nanti Ya hukumannya akan lebih berat Begitu Begitu sembarangan Gitu kan Oke Oke Mbak Rina ya Oh Mbak Rina Mbak Rina pernah bawa ini Ini di apa Di tempat channel Mbak Rina Kan bawa ini juga ya Saya malah hampir tiap hari Pak Saya mengikutin Secara apa Cukup apa namanya Saya kawal lah di kawal gitu Saya kawal kasus ini Iya Kenapa Karena ini menyangkut masa depan Bangsa ini Menyangkut ke depan Indonesia Akan seperti apa kan Begitu Bahkan saya bilang begini Kalau memang pemerintah Membiarkan orang-orang Kilafah ini Untuk menguasai negeri ini Untuk menjadi negara Kilafah Juga nantinya Ya mendingan sebelum itu terjadi Kita bagi dua dulu Negara ini gitu Kita bagi dua Silahkan pilih Kilafah mau pilih yang barat Apa yang timur Tapi kalau sebaiknya sih Kita yang timur ya Supaya yang timur Nggak pindah ke barat kan Yaudah kita ke timur Merapah Mereka yang mau negara Kilafah Silahkan ke barat gitu Nah setelah itu Sekarang sudah digaungkan Sekarang kan sudah digaungkan Kilafah ini Sudah diselahkan oleh mereka Betul Nah sebelum itu terjadi Mumpung masih Jokowi presidennya Ayo belah dulu negara ini Kita bagi dua Kalau enggak dibasmi dong Kalau enggak dibasmi aja Mendingan dibasmi Kan membasmi juga Kayaknya enggak gitu Kelelet sekali gitu Siapa lagi yang mau kita percaya Untuk membasmi itu Enggak kelihatan pak Enggak kelihatan siapa Gitu Iya kan Enggak ada tindakan Enggak ada actionnya gitu Kita enggak lihat gitu Terus kita Mau teriak kepada siapa Kalau keadaan negara kita begini Kita mau teriak kepada siapa Betul Seperti ada pembiaran gitu Seperti SKB dua menteri Kita udah teriak-teriak Cabut-cabut-cabut Karena itu yang Menjadi biang kerok Terjadinya Apa Kriminalisasi untuk Ini kan Umat-umat Kristen beribadah Di persekusi Dan segala macam Itu kan dasar mereka Berpijaknya ke SKB dua menteri itu Kita kan udah teriak-teriak Dari lama Cabut-cabut-cabut gitu Tapi enggak dilakukan Gitu Bahkan Mahfud MD mungkin Komentar pun enggak ada gitu Enggak mungkin dia enggak mendengar Udah kita gaungkan Dimana-mana kan itu Udah ribut aja kan SKB dua menteri Supaya dicabut Tapi enggak ada Mereka juga tidak ada action ya Sekarang ini digaungkan Apa Mereka sebut adalah Dari seperti kelompok ya Mereka sedang Mungkin orang-orang Anggeplah mereka-mereka Dari INI ke Dari HTI ke Dari 212 Sekarang mereka melebur Menamakan dirinya Dia adalah Kilafa Dan mengapa sekarang Pemerintah kok Diam saja Ini kan saya Enggak ada Enggak ada action gitu Enggak ada action gitu Dan lucunya itu kan Kemarin Yang demo FPI Walaupun dia kasih nama FPI newborn Ya kan FPI lahir kembali gitu kan Itu tetap aja FPI Tapi kan Namanya FPI sudah dibubar Kan kok dikasih izin Untuk Apa Untuk demo gitu Itu kan ilegal kan Jatuhnya Tapi polisi Enggak Enggak berpikir ke sana gitu Kayak ada pembiaran gitu kan Nah kita Kita udah bingung Nah kita ya minoritas ini Ya Maaf Saya masih kasih istilah minoritas ya Dan memang kenyataannya begitu kan Jadi apa Kita ini sebagai korban Langsung ya Korban langsung Yang terdampak gitu Dengan Dengan adanya Aliran-aliran Islam radikal Di negara ini gitu Hilafah-hilafah ini Dan sekarang ini mencuat loh Mbak Rina Mbak Rina merasakan Saya melihat Saya dikirim-kirim ini Sekarang ini mereka yang Tadinya kita tahu Ahmad Koshinuddin Iya Pak Kita tahu Asam Khan Ya kan Kita tahu Egi Sujana Itu kan ada yang namanya Edy Mulyadi Itu banyak itu Yang saya tahu itu banyak Itu mereka sekarang Membentuk satu yang namanya Hilafah loh Mereka mencair menjadi Hilafah Dan dia bersuara Iya betul Pak Di depan atau di telinganya Pak Mahfud MD Tapi tidak ada action Atau tidak ada apa-apa Dia tenang-tenang saja orang Nah itu kan Dan memang Hilafah itu Pak Itu persatuan Islam Di seluruh dunia Jadi semua Islam Di seluruh dunia Apapun golongannya Itu bersatu menjadi Satu Hilafah Iya Satu pemerintahan Hilafah Sebenarnya kan sudah di Basmi Kalau Khalifah ya Apa Hilafah yang mengarah Kepada si mereka yang Anarkis itu kan Langsung di Basmi Kenapa di Indonesia Didiamkan saja Padahal itu sudah Tidak ada di Indonesia Iya disini kan mereka Justru sekarang mereka Akan bangun kembali Pak Katanya di akhir zaman Doktrin mereka Iya Hilafah itu Akan berkuasa Gitu Di akhir zaman Gitu kan Nah Jadi Kalau Indonesia ini Memang akan membiarkan itu Membuka pintu Untuk itu Yuk kita bagi dua aja dulu Negara ini gitu Setelah itu Kalian buatlah Negara Hilafah Iya kan Buatlah kalian Negara Hilafah Kalian mau bunuh-bunuh Sama kalian Ya terserah Gitu kan Iya kan Kalau kita Yang non-muslim Ya Kita membangun lah Supaya negara kita Bisa lebih maju lagi Gitu kan Nah kita lihat nanti Mana yang maju Mana yang mundur Nah gitu Pak Ya mendingan kita bagi dua Secara baik-baik kan Gitu Jadi gak ada yang Yang jadi korban gitu Jangan sampai Banyak korban berjatuhan Baru pecah Belah gitu kan Mendingan belah dulu Baru Kalian mau Mau perang terus Setiap hari Silahkan Ya kan Mau bunuh-bunuh Sesama kalian Silahkan Gitu Iya Gitu Pak Itulah solusi terbaik Dari yang terburuk Ya Moga-moga tidak terjadi Iya kan Moga-moga tidak terjadi Dan Semoga tidak terjadi Iya Mungkin sebelum meledak Itu harusnya Pemerintah Cepat tanggap Itu harusnya Pemerintah cepat tanggap Karena belum terjadi Ini kan hanya Baru watana semua Mereka berteriak-teriak Kemana-mana Dan di atas nama kan Kemarin di Pekasi Si Asam Kosinuddin Itu berteriak Di Pekasi Oh iya Itu kan itunya Pak Itu kan juru bicaranya itu Yang lawyer itu kan Iya Dimana-mana dia Ini Mensosialisasikan Kilafah Bahkan dia kan Pernah bertemu Mahfud MD Men-sharingkan Tentang Kilafah Di depan gedung Dia berteriak-teriak loh Dan tidak ditanggapi Bukan di depan saja Pak Bertemu Ingin bertemu Dan gak tahu Dia bertemu Jadi bertemu Atau tidak Ya kan Pokoknya dia Mereka ingin Mensosialisasikan Kilafah Itu seperti apa Begitu Nah Negara ini gak tahu lah Mau dibawa kemana ini Ya kasihan Gitu Pak Amin Oke Terima kasih Mbak Rina ya Terima kasih Terima kasih Pak Sekarang kita dengarkan juga Dari saudara-saudara kita Ini kan sekarang ada nih Orang dari apa namanya Al Jaitun Juga Kang Barna Ada Ya kan Yang lain belum muncul nih Oke Silakan Salam Salam kenal ya Untuk teman-teman Yang dari Al Jaitun Iya Kang Barna Ini mendengar ya Dan yang dari Kemarin ada Ada empat Ada empat orang Yang suka masuk Tiga empat orang Tapi berganti-ganti Dan kita tahu Saudara Mereka Suaranya lebih baik Suaranya baik Dan dia selalu ada Dia tidak ingin Keributan Saya lihat Tidak ada Dia tidak ingin keributan Jadi dia persuasif Tapi sekarang dia Tahu bahwa Yang membuat ribut Ya orang-orang itu aja Saudara Mereka-mereka adalah Iya Dari MUI yang suka Membuat ribut Ya memang keributan itu Yang mereka mau Ya memang Di desain Memang di desain Iya Gitu Iya Oke Oke Mau ditambah lagi Mbak Rina Silahkan Oke Segitu dulu pak Nanti Nanti kalau ada Lagi ya Silahkan teman-teman Yang lain dulu Oke Terima kasih ya Mbak Rina ya Terima kasih Ya sama-sama Salam Pak Endro Salam Mbak Ani Selamat malam Semoga sehat selalu Dan salam Pancasila Silahkan Mbak Ani Salam 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 Terima kasih Pak Endro Atas waktunya Salam Pancasila NKRI Harga Mati Amin Kok iya Begini ya Pak Endro Ya Saya sedih Lihat Pak Mahfud Ritwan kami Kok Kok Jadi katron ya Terus RI 2 tuh Memang katron RI 2 itu Dari dulu adalah Perusak sampai Apa Hoke itu di demo Saya lihat itu dia itu Mestinya RI 2 malu Dia sudah dikasih Tempat yang baik Tapi berbuat yang Tidak baik Dia tahu Negaranya harus Bertahankan Tapi Dia rusak Saya malu Pak Mahfud Dulu saya Sampai Mahfud Kagum ya Pikirnya jadi Wakil Sekarang enggak Kok jadi katron Aku malu Kok bisa Ngikuti orang Kayak gitu Ritwan Kamil Aduh ngeri Sungguh Semalukan Pemerintah ini Kok sampai Begitu Begitu kotornya ya Panjiku Milani Digitukan Mau dirampok Saya sangat sedih Jadi saya Jadi saya enggak Suka sekali Apa yang Ya bukan Pak Mahfud Sungguh-sungguh Memalukan Juga Lucunya Kepolisian Ya aneh Kenapa Ditahan Kan itu Harus ditahan Diperiksa Itu kan Tukang Harusnya Ditangkap Sekarang Aku lihat ya Pemerintah ini Mau kemana Arahnya Kemana Kondokara Indonesia Mau dianjurkan Ngapain Bisa Begitu Sangat sedih Saya Rakyat Indonesia Dibodoh-bodohi Terus Begitu Saya Juga Mau Usulkan Disini Eh Rakyat Indonesia Sadarlah Enggak usah Dengarkan Para Pejabatnya Yang Yang Balelu Yang Begini Begini Sudah Bikir Dewa Bemerintah Kok Kayak Begini Banyak Yang Salah Saya Lihat Malu Saya Saya Kecewa Dengan Mahfud Kecewa Orang Ngerti Hukum Kayak Gitu Ya Hanya Mau Cari Kekayaan Dengan Orang Mau Dirampas Kayaknya Dengan Cara Begitu Begitu Kecinya Sangat Sangat Kecil Saya Rasa RSI Satu Harus Turun Harus Selamatkan Panjik Gumilang Jangan Terus Begini Tidak Ada Kadang Lakukan Gitu Bolak Balik Begitu MKJ Digitukan Dimakani Tahi Sungguh Sungguh Kecil Lihat Mereka Nggak Nekakkan Hukum Nggak Boleh Berdoa Nggak Boleh Bada Mau Jadi Apa Negara Ini Kayak Begini Sudah Tahu MUI Salah MUI Itu Salah Dalangnya Dia Perusuh Ada Teroris Tempat MUI Sudah Ditangkap Kenapa Disingkapkan Dibongkar Itu Yang Dulu Ditangkap Itu Bongkar Siapa Itu Diam Diam Aja Ngeri Kan Oh Jadi Apa Pak Sungguh Sungguh Negara Kita Nih Salah Rasa Tidak Adil Jadi Nggak Pansasilais Ya Kata Bu Apa Tadi Burina Itu Bilang Harus Pisahkan Ya Memang Harus Sudah Memang Sungguh Katrun Saya Rasa Negara Ini Mengerikan Kenapa Katrun Katrun Dibiarkan Dipelihara Sama SBY Mestinya Ditindak Langsung Musnahkan Itu Dibiarkan Masa Terus Kita Mau hidup Dalam Kacau Kayak Gini Saya Mohon Pemerintah Sadar Kok Terlalu Begitu Sampai Suasana Nggak Tenang Pemerintah Ini Sungguh Kecil Kalau Begitu Masa Nggak Ditindak Orang Yang Salah Bar Smith Dibiarkan Yang Seperti Itu Ngomong Nggak Karukaran Dibiarkan Tapo Itu Mulutnya Mesti Buka Diblecet Sungguh Sungguh Lihat Ya Pemerintah Ini Harus Tegas Nggak Bisa Gini Terus List Sikit Ambil Bisa Dengerin Ya Opini Maksudnya Dikiring Gitu Gimana Jelas-jelas Nggak diperiksa Kebenarannya Jadi Kayak Gini Ingat Sampo Sampai Setahun Ini Mana Buktinya Hukum Mati Mana Hukum Mati Mana Jadi Bohong Semualah Kebohongan Terus Dilanjutkan Lanjut Lanjut Terus Mau Jadi Apa Saya Sudah Malah Selain Negara Seperti Ini Sangat Sangat Sedih Begitu Ya Pak Hendrol Terima Kasih Atas Waktunya Terima kasih Pak Hendrol Selamat Malam Bu Ani Salam 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 Yusuf Salam Saya Juga Termasuk Simpatisan Pemah Pembe Bu Ani Kalau Seandainya Kalau Seandainya SIEK Sampai Dipidana Ya Saya Nggak Percaya Lagi Dengan Pak Mahbub MD Bu Ani Ya Benar Kasusnya Aneh Orang Bisa Langgar Hukum Betul Kita Nggak Percaya Lagi Akan Terjadi Ada yang Mati Nanti Kalau Sudah Tuhan Tuhan Pasti Turun Tangan Bapak Yawe Pasti Turun Tangan Lalu Mereka Melakukan Kejahatan Luar Biasa Sangat Sangat Nyata Diculuk Matanya Dilihatkan Diculukkan Ber Apa Ulanya Nakaruan Nanti Lihat Siapa yang Untuk Israel Akan Dikutur Lihat Aja Masih Ada Musik Ngeri Ngeri Berarti Kita Tunggu Lihat Nanti Ceritanya Bisa Bisa Di Ayat Seperti Alimurtopo Waktu Menggulkan Pasalnya Langsung Mati Nanti Ada Mati 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 Yang Tua Mati Lihat Terlalu Keci Nggak Bisa Memimpin Kita Cari Pemimpin Bukan Cari Politikus Kalau Mimpin Itu Mikirkan Tak Ya Tapi Kalau Politikus Mikirkan Gimana Pemilu Dapat Duit Lagi Kuasa Gimana Kita Cari Pemimpin Moga Moga Pemimpin Yang Lujudnya Laki Mestinya Keluar Prabowo Mesti Kalau Memang Pemimpin Keluar Juga Si Ganjar Menjok Nom Bela Minoritas Bela Panji Mestinya Jadi Ngeri Saya Lihat Ini Sungguh Ngeri Pemerintah Mau Jadi Apa Kayak Begini Mereka Tidak Berani Bersuara Mereka Tidak Berani Bersuara Untuk Kasus Panji Takut Mungkin Dia Elektabilitas Turun Atau Mungkin Dia Takut Bagaimana Ya kan Disertanya Makanya Sangat Menyedikan Saya Lihat Negara Ini Dimana Keadilannya Hukum Tidak Ditegakkan Mereka Berandai Sampai Setahun Sampai Ada Dihukum Mati Langsung Tegang Nggak Dile 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 Yang Orang Dipermainkan Nanti Banyak Duitnya Banyak Itu Duit Mereka Mereka Iya Bener Bener Sangat Setuju Pak Indro Terima kasih Setempatannya Saya Jengkel Untuk Saya Keluarkan Terima kasih Pak Youtube Terima kasih Semua yang Disini Terima Kasih Selamat Malam Silahkan Sekarang Sekarang Buat Mbak Rina Silahkan Saya Gampang Manggilnya Mbak Rina Berikan Closing Statement Mbak Rina Buat Teman Teman Semua Closing Statement Ya Tadi Memang Benar Kalau Kita Lihat Ke Belakang Memang Kita Tahu Sejarah Seorang Seh Panji Gumilang Tapi Sejarah Sejarah Begitu Kan Masa Lalu Masa Lalu Tapi Ada Penyakit Orang Orang Indonesia Itu Ada Yang Disebut Dengan Dendam Kesumat Jadi Kalau Sudah Marah Apa Yang Di Masa Lalu Diungkit Lagi Padahal Sudah Sudah Selesai Tapi Kalau Lagi Marah Sama Orang Disebut Sebut Lagi Dari A Z Nah Itu Hal Yang Tidak Baik Budaya Yang Tidak Baik Yang Harus Dikikis Dari Manusia Indonesia Karena Kalau Begitu Kita Nggak Akan Maju Begitu Kan Tuhan Aja Bilang Jangan Menyimpan Kesalahan Orang Lain Ya Kan Jadi Orang Orang Yang Tidak Berbahagia Di Dunia Ini Yaitu Orang Orang Yang Selalu Menyimpan Kesalahan Orang Lain Saya Ya Kita Bisa Melihat Kisahnya Rasul Paulus Waktu Rasul Paulus Dipilih Menjadi Seorang Rasul Padahal Itu Kan Penjahat Sekali F.P.Y Ya Dia itu Adalah Pemimpin F.P.Y Kalau Di Indonesia Ada Namanya F.P.I Kalau Di Yahudi Itu Ada F.P.Y Front Pembela Yahudi Nah Jadi Dia itu Adalah Kemandannya Yang Menganiaya Jemaat Allah Menutup Orang Ibadah Membubarkan Orang Ibadah Bahkan Sampai Membunuh Umat Umat Kristen Yang Beribadah Tapi Tuhan Berkehendak Memilih Rasul Paulus Dulu Namanya Saulus Lalu Dipilih Menjadi Rasul Besar Untuk Bangsa Non Yahudi Nah Ketika Rasul Paulus Ini Sudah Bertobat Kemudian Dia Mulai Melayani Lalu Dia Mendekati Rasul Rasul Yang Lain Dan Rasul Rasul Yang Lain Tidak Langsung Menerima Tapi Curiga Bukankah Dia Ini Dulu Yang Menganiaya Jemaat Allah Dia Sekarang Ada Bersama Sama Dengan Kita Begitu Kan Nah Kalau Dulu Dia Jadi Penjahat Penganiaya Jemaat Teroris Selama Hidupnya Juga Dicat Sebagai Teroris Walaupun Dia Sudah Bertobat Nah Ini Jadi Orang Orang Indonesia Harus Belajar Jangan Gunakan Masa Lalu Orang Lain Untuk Menghakimi Orang Tersebut Seumur Hidupnya Amin Syek Panjigum Bilang Yang Sekarang Itu Bukan Syek Panjigum Bilang Yang Dulu Gitu Ya Betul Mungkin Beliau Pernah Di NII Tapi Kan Itu Dulu Sudah Selesai Beliau Sama Dengan Rasul Paulus Yang Sudah Bertobat Begitu Kan Dan Menjadi Pelayan Tuhan Yang Luar Biasa Begitu Ya Kita Saya Bukan Apple To Apple Ya Karena Syek Panjigum Bilang Kan Bukan Rasul Rasul Tetapi Maksudnya Tipikal Tipikal Apa Kisahnya Itu Mirip Begitu Ya Jadi Mari Bangsa Indonesia Ya Yang Saya Cintai Karena Dulu Saya Juga Ada Di Antara Kalian Ya Dan Saya Juga Dulu Punya Sifat Yang Seperti Itu Kalau Udah Benci Sama Orang Masa Lalu Orang Di Ungkit Ungkit Tapi Sekarang Saya Belajar Kita Tidak Boleh Menyimpan Kesalahan Orang Lain Dan Jangan Dijadikan Kesalahan Orang Lain Masa Lalu Orang Lain Itu Sebagai Salu Untuk Memukul Orang Itu Begitu Itu Sangat Tidak Baik Dan Tuhan Pasti Murka Begitu Tuhan Tuhan Saja Sangat Bergembira Sangat Bahagia Sangat Bersuka Cita Kalau Ada Umatnya Bertobat Betul Nggak Kenapa Kita Manusia Kok Menghakimi Sesama Kita Begitu Lihat dong Al Zaitun Lihat Dong Sepanjung Gumilang Yang Sekarang Yang Luar Biasa Yang Lebih Nasionalis Dari Nasionalis Yang Ada Di Indonesia Ini Saya Katakan Lebih Pancasilais Dari Semua Yang Menyebut Dirinya Pancasilais Di Indonesia Ini Karena Saya Walaupun Belum Pernah Bertemu Dengan Saya Panjigumilang Tapi Saya Menyimak Kata Perkata Narasi Demi Narasi Dari Yang Keluar Dari Mulut Beliau Dan Saya Katakan Beliau Adalah Seorang Kalau Bisa Jadi Pemimpin Bangsa Ini Kalau Dikasih Umur Panjang Karena Dengan Pemimpin Seperti Itu Kita Bisa Maju Bisa Maju Karena Belum Ada Saya Lihat Pemimpin Indonesia Yang Seperti Beliau Wawasannya Yang Begitu Luas Kearifannya Terus Juga Moralitas Dari Beliau Belum Pernah Saya Lihat Dan Wibawanya Yang Luar Biasa Mungkin Hanya Bisa Ditandingin Oleh Soekarno Itu Yang Saya Tahu Sepintas Tentang Sepanji Gumilang Dan Saya Selalu Berdoa Beliau Sehat Selalu Dan Kuat Di dalam Menghadapi Ya Anggap Ini Sebagai Ujian Karena Orang Kalau Melewati Ujian Pasti Akan Naik Kelas Kalau Belum Akan Naik Kelas Belum Dikasih Ujian Kalau Sudah Dikasih Ujian Berarti Ada Step Yang Lebih Setelah Itu Ya Saya Kira Begitu Dari Saya Pak Andrew Pak Enro Ya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Selalu Berdoa Untuk Al Zaitun Dan Sepanji Gumilang Dan Semua Yang Ada Di Sana Ya Tuhan Selalu Memberkati Amin Amin loe Motor Ya Today Abide ��어 family онд Aни bah Y P Ha Happened Bat 酷 Getting office Di ��